Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubiin Kemudian juga ada sebagainya Sampai sekarang kami yang update itu sedang berupaya membangun sebuah masjid Sebuah masjid yang nanti di depan masjidnya ada panggung untuk live music Kemudian ada panggung untuk lead dance, hip hop, dan sebagainya Allah Tetapi ya Masya Allah Allah banyak sekali ya pendukung ya Dengan alasan mulia seorang sarjana tafsir quraan Kemudian juga inilah masjid di zaman Rasulullah Bahwa masjid bukan sedang tempat ibadah, tempat peradaban dan sebagainya Dan ya sedihnya banyak sekali yang ikuti disana Saya khawatirkan disana ada keluarga, sahabat, teman-teman Dan mohon tangan-mohon serta-tentang lain Jadi sebenarnya orang-orang yang senang bikin aneh-aneh Kalau keluar hal yang aneh-aneh seperti itu, ya itu dianggap biasa aja Karena memang kesenangannya buat hal yang apa? Yang aneh-aneh Memang dari dulu dikatakan, khalih tu'rah Ya kalau kamu ingin terkenal, banyak aja bikin penyelisian terhadap kebanyakan orang Bikin hal yang aneh-aneh, kamu terkenal nanti Memang seperti itu, salah satu gaya Kalau ingin dikenal lebih apa? Lebih luas Ini sekarang, subhanallah masjid ini mau dirubah fungsinya menjadi kompensi Semua ada disitu, disekitarnya Ya Ini keluar dari makna pengagungan di dalam syariat terhadap masjid Kalau tahu tafsir Al-Quran, Al-Quran itu di dalam ayat-ayat Al-Quran Disebutkan fungsi masjid itu apa? Fi bu yutin adinallahu ayyudhkara Ya Apa namanya fi bu yutin? Adinallahu Anturfa'a wa yudhkara Yusabbihu fiha bil gudul wal asrali rijal Di rumah-rumah, ya Allah izinkan untuk diangkat Izin disitu maksudnya Allah tetapkan hukum syari'i Allah syariatkan untuk diagungkan, diangkat Jadi bukan untuk disamakan, apalagi dijadikan di sekitarnya ada kemaksiatan-kemaksiatan Ini betul-betul melanggar dari fungsi apa? Fungsi masjid Kemudian di masjid itu diterangkan Dilakukan dikir menyebut sama Allah Itu fungsi masjid disitu Masjid itu bukan tempat untuk berekreasi Bukan tempat untuk apa? Seseorang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan dikir Karena itu seorang Arabi Sahabat yang mulia Mu'ayyib bin Hakamas Sulani Dia pernah sholat bersama Nabi Kemudian ada yang bersih Maka Mu'ayyib bin Hakamas Sulani berkata Ya rahmat Allah Ya ini sedang sholat ini Sedang sholat Maka sahabat yang lain Berisyarat kepadanya dengan isyarat yang tajam Maka dia berkata Ada apa dengan kalian? Berbicara sementara sholat Ya ada apa dengan kalian? Maka para sahabat pukulkan tangan dia ke pahanya Supaya dia Nah selepas sholat Nabi SAW berbalik kepadanya Ya barulah beliau terkesan Saya tidak pernah menemukan seorang guru Pengajar seperti Nabi Beliau tidak menghardik saya Beliau tidak mencelah saya Tapi beliau hanya berkata Beliau tersenyum dan berkata Inna hadihil masajid La'yasluh piha' she'un minhadal kalam Sungguhnya masjid-masjid ini Tidak cocok untuk pembicaraan yang seperti itu Masjid-masjid ini dibangun untuk apa? Tasbih, berdikir kepada Allah Tidak ada fungsi lain Bukan masjid itu sebagai Warung makan, tempat kumpul-kumpul Dan seterusnya Digambarkan oleh orang Kemudian cara mereka keliru memahami Kalau ada hal dari fungsi masjid Yang digunakan Itu terkait dengan Maslahat yang besar untuk berkhidmat Terhadap kaum muslimin Contoh misalnya Ada latihan perang-perangan di masjid Itu ada kaitannya Dengan apa? Dengan Penjagaan terhadap agama Kan begitu Kalau ini dijadikan dalil Untuk membangun peradaban Ini namanya Menempatkan sesuatu bukan pada Pada tempatnya Inilah sebagian manusia bergampangan Jadi asalnya bergampangan Sangat bergampangan Padahal yang Harusnya Tidak boleh seorang itu lancang di dalamnya Nabi aja kadang disebut Preman Allah dia sebutkan Maha Keren Itu kan kelancangan besar Mana dari Asmaul Khusna Namanya Maha Keren Ini kan luar biasa Dari kelancangan Terhadap Allah Apalagi hal-hal yang seperti itu Itu tidak aneh Kalau keluar Perkara-perkara yang seperti itu Kalau ingin Berkhidmat Untuk Islam Dan kaum muslimin Ingin mengajak Manusia kepada kebaikan Maka serius Ajak mereka Lepaskan mereka Dari api neraka Jauhkan mereka Dari jalan-jalan Yang bisa membinasakan Itu Tujuannya para da'i Di jalan Allah Iya Tapi itu Hanya dengan jalur Dan jalan Nabi Muhammad S.A.W. Maka kita harus Berpegang dengan sunnah beliau Mengajak sesuai dengan apa Dengan sunnah beliau Kemudian di sudut lain Beskid Ilmu Al-Quran Itu adalah hal-hal yang diagungkan Perkara yang diagungkan Tidak boleh diremehkan Iya Dan mengagungkannya Itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati Orang yang hatinya baik Punya takwa di hatinya Pasti pengagungannya besar Tidak mungkin dia akan berpikir ke situ Karena Allah memfirman Dari kawaman yu'addim Sha'air Allah Tainah min taqwal pun Demikianlah Dan barang siapa yang mengagungkan Si'ar si'ar Allah Maka itu adalah bagian dari ketakwaan Di dalam hati Iya Kita hanya berharap Semoga Allah memberi hidayah Kepada Kawan-kawan ini Yang kadang Beritihat pada perkara-perkara Yang apa Yang tidak benar Yang kadang mengajak Dia sangka itu benar Tapi sebenarnya itu Bisikan-bisikan syaitan Iya Dan berasal dari apa Dari Kelancangan-kelancangan Yang kadang seseorang itu Terbiasa dengan hal itu Semoga Allah beri taufik Kepada semuanya Wallahu ta'ala Terima kasih Terima kasih Terima kasih